Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pertanian kini terus digencarkan di Kabupaten Bantul. Seperti halnya budidaya tanaman lidah buaya yang dilakukan dari kelompok tani di Suto Padan, Kelurahan Nestiharjo, Kasihan, Bantul, karena punya prospek yang menguntungkan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat terus gencar dilakukan baik oleh pemerintah maupun stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Mulai dari UMKM hingga sektor lainnya termasuk pertanian. Seperti halnya yang dilakukan oleh 20 ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok wanita tani kenangan Dusun Suto Padan, Kelurahan Nestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Bantulinih yang dilatih mengikuti budidaya menanam lidah buaya. Tanaman lidah buaya dipilih karena punya prospek cerah baik untuk bahan makan olahan, kosmetik, dan perawatannya mudah karena tahan dari berbagai hama. Pelatihan menanam lidah buaya diadakan oleh tim pemberdayaan masyarakat JNMDIH, bertujuan untuk meningkatkan pendapat warga setempat sekaligus mencetak ibu rumah tangga menjadi wira swasta yang handal. Selain itu, menempatkan Dusun Suto Padan, Kelurahan Nestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Bantul, sebagai salah satu sentrai tanaman dan olahan lidah buaya di DIY. Ketua Asosiasi Lidah Buaya DIY, Ferdinand Sahat Perulian Topping, mengatakan pelatihan ini merupakan kegiatan pertama yang melibatkan ibu-ibu dari kelompok tani. Di dalam pelatihan, warga dilatih menanam tanaman lidah buaya mulai dari menyiapkan lahan, sampai cara bercocok tanam yang benar, sehingga kelak dapat menghasilkan lidah buaya yang berkualitas dan dapat diterima di dunia usaha. Prospek kedepannya dengan lidah buaya ini akan mengangkat KWT menjadi UMKM dan pengusaha yang menghasilkan dari pertanian hingga pas kapanennya UMKM. Anggota KWT sangat antusias sekali, Pak, karena mereka juga menginginkan peningkatan kapasitas di SDM kita, juga mereka juga menginginkan kedepannya bisa menopang tangguh ekonomi dan pangan, sehingga akan menambah penghasilan di dalam keluarga. Selain dilatih menanam lidah buaya, ibu-ibu kelompok tani kenangan juga diajarkan cara membuat es krim dari lidah buaya yang diharapkan dapat membantu pendapatan keluarga. Selamat menikmati!